Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Kabar terbaru hari ini, Arya Saloka buka-bukaan soal hubungan dengan Amanda Manopo Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Dua pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali jadi sorotan Hubungan keduanya kerap dituding netizen menjalin kedetakatan khusus di luar pekerjaan Selain itu, Arya Saloka pun mengakui jika pekerjaan justru membuat sang istri, putri en marah Akan tetapi, Arya Saloka menegaskan jika Amanda Manopo bukanlah penyebab kemarahan sang istri Arya Saloka menjawab pertanyaan soal hubungannya dengan Amanda Manopo Dikutip pada minggu, tanggal 24 Oktober 2021 Arya Saloka akhirnya jujur jika hubungan bersama sang istri baik-baik saja Pembawa acara mempertanyakan hubungan Amanda Manopo pada Arya Saloka Apakah Andin, termasuk yang menyebabkan sang istri marah? Dia bahkan menjurus pada pertanyaan soal hubungan dengan Amanda Manopo Tapi kalau soal hubungan kak Arya sama Amanda Manopo gimana sih? Ucap pembawa acara bertanya Arya Saloka menjawab tegas, Amanda Manopo yang dianggapnya sebagai keluarga Baik-baik saja Namanya teman syuting jadi keluarga Tapi keluarga juga kan suka beda pendapat, kata Arya Saloka Seperti diketahui jika netizen mempermasalahkan hubungan Arya Saloka Dengan Amanda Manopo yang seolah menjadi jauh Hal itu justru memunculkan kecurigaan netizen Jika selama ini antara keduanya ada sesuatu Akan tetapi dia tak menampik jika Putri Anne pernah melakukan protes Ketika dirinya fokus pada pekerjaan di Ikatan Cinta Arya Saloka mengakui Putri Anne sempat komplain Bahkan marah lantaran dirinya sangat sedikit meluangkan waktu untuk keluarga Bahkan Arya Saloka menyebut secara jelas kemarahan istri lantaran dirinya jarang pulang Sang pembawa acara lantas ingin mengungkap sisi lain Yakni soal Amanda Manopo Benar gak sih Kak N komplain sama Kak Arya Karena syuting bareng Amanda Manopo Ucap pembawa acara pada Arya Saloka Arya Saloka menjawab jika benar ada kebertan dari sang istri Akan tetapi bukan karena Amanda Manopo Komplain benar Tapi lebih pada keurusan waktu dan jarak Syuting kan jauh dan waktu pulang jadi jarang Paling soal itu doang Kata Arya Saloka menjelaskan soal sang istri Selain itu padatnya waktu syuting membuat membuat dirinya memiliki waktu yang sangat sedikit bersama keluarga Dia mengatakan saat dirinya harus berangkat bekerja Waktu masih pagi dan anak masih tidur Kemudian saat pulang bekerja pun sama Lantaran terlalu larut Saat tiba di rumah anak sudah tidur Misalnya pas gue berangkat mereka tidur Kemudian pas gue bangun Gue harus berangkat lagi ke lokasi syuting Kata Arya Saloka menambahkan Sama-sama membintangi sinetron ikatan cinta Kemistri antara Amanda Manopo dan Arya Saloka tiap harinya makin disorot Gara-gara berperan sebagai pasangan suami istri Amanda Manopo dan Arya Saloka memang kerap kali membuat segelintir fans Aldebaran dan Andin dibuat histeris Tak heran hal ini membuat para penonton kerap ramai menjodoh-jodohkan Amanda Manopo dengan Arya Saloka di dunia nyata Padahal jika diketahui Pemeran Andin dan Al itu sudah sama-sama memiliki pasangan hidup Di sisi lain Jauh dari ramainya gosip ikatan cinta Pemeran Aldebaran Arya Saloka justru baru saja membeberkan kriteria wanita idamannya Hal itu terekam saat Arya Saloka menghadiri acara Silet Award beberapa waktu lalu Dalam tayangan tersebut Arya Saloka diminta memilih antara dua pilihan dengan cepat dan tepat Pilihan itu berkaitan dengan kehidupan percintaan maupun pertemanan Arya Saloka dengan orang-orang di sekitarnya Kita nyaman, atau orang yang selalu ada buat kita, ucap pembawa acara Tanpa pikir panjang, Arya Saloka ternyata akan lebih memilih orang yang selalu ada untuknya Orang yang buat nyaman atau orang yang selalu ada Pilih orang yang selalu ada sih, kata Arya Saloka Ketimbang memilih kenyamanan, Arya Saloka ternyata lebih tertarik dengan seseorang yang akan selalu ada dalam kondisi apapun Soalnya yang buat nyaman belum tentu selalu ada Sekarang gini, gue nyaman sama kalian tapi kalian belum tentu selalu ada buat gue Ujar pemeran Aldebaran Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton